Terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Novi Yansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J Richard Eliezer mengungkapkan ia sempat berdoa setelah diminta Verdi Sambo untuk menembak Brigadir J. Hal itu disampaikan Richard saat bersaksi untuk terdakwa Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf. Richard Eliezer mengatakan ia mengikuti arahan Verdi Sambo untuk menembak di rumah dinas Komplek Polri Duren III karena Brigadir J dikatakan telah melecehkan Putri Chandrawati. Ia berdoa agar apa yang direncanakan Sambo bisa berubah sehingga peristiwa penembakan tidak perlu terjadi. Richard mengaku ia tak bisa melakukan apa-apa lagi selain berdoa sebab ia sangat takut untuk menolak perintah Verdi Sambo saat itu. Menurut Eliezer, skenario pembunuhan berawal ketika ia dipanggil Verdi Sambo di lantai 3 rumah pribadi di Saguling. Ia diminta menemui Sambo oleh Riki Rizal. Padahal Eliezer mengatakan selama menjadi ajudan ia tidak pernah menginjak lantai 3 apalagi dipanggil khusus oleh mantan Kadif Propampolri tersebut. Setelah bertemu Verdi Sambo, Richard Eliezer diminta duduk dan ditanya tentang peristiwa di Magelang yang dialami Putri Chandrawati. Saat itu Sambo menyebut ada sebuah peristiwa di Magelang yang sudah merendahkan harkat dan martabatnya. Brigadir J disebut telah melakukan pelecehan pada istri Sambo, Putri Chandrawati. Lantas Verdi Sambo menceritakan adanya dugaan pelecehan seksual yang dialami istrinya oleh Brigadir C. Kemudian Verdi Sambo meminta Richard Eliezer untuk membunuh Joshua sebagaimana skenario yang telah disiapkan. Sambo mengatakan jika ia yang menembak maka tidak ada yang akan menjaga mereka sehingga ia memerintahkan Barada Eliezer yang melakukan penembakan. Mendengar skenario tersebut, Richard Eliezer mengaku kaget dan takut lantaran diminta membunuh orang. Namun ia tak bisa berkata apa-apa saat itu. Lebih lanjut, Richard Eliezer menyebut Verdi Sambo menguatkan dan meyakinkannya untuk menjalankan skenario itu. Kemudian ada tadi penyataan yang menarik dari kaya saya, dia sempat ke tolet. Karena dia ke tolet itu dia berdoa, karena dia sudah tidak tahu dia harus mengadu ke siapa lagi. Dia mengadu kepada Tuhan yang lah. Doanya seperti apa, tadi keluarga negara media yang mengingat bahwa dia minta tolong supaya dia tidak melupakan pikirannya. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!